Ya, baru dibuka beberapa pekan, sejumlah sekolah terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka dikarenakan siswa dan tenaga pendidik terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan pemirsa, sekolah dasar menyumbang angka positif terbanyak di dunia pendidikan. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2021, wilayah yang berada di level 3 PPKM bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas. Sejumlah aturan wajib dipatuhi, seperti kapasitas maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan yang ketat. Tenaga pendidikan harus sudah divaksin, serta orang tua memiliki peran untuk menentukan apakah bersedia atau tidak. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadi Makarim, mendorong sekolah untuk tidak takut membuka PTM, terutama jika tenaga pendidik dan murid di atas 12 tahun sudah divaksin. Berdasarkan data Pusdatin Kemenkes pertanggal 13 September 2021, sebanyak 62 persen atau 3,42 juta tenaga pendidik sudah divaksin. 39 persen diantaranya bahkan sudah menerima dua dosis. Namun, bagaimana dengan siswa di bawah 12 tahun? Berdasarkan data dari Kemendik Buteristek, pertanggal 22 September 2021, sekolah dasar menjadi kluster COVID-19 terbesar di dunia pendidikan. Pada jenjang Pak Ut, SMA, SMK, dan SLB, kasus pada tenaga pendidik lebih tinggi dibandingkan murid. Vaksinasi nyatanya tak memuluskan langkah PTM. Siswa sekolah dasar yang belum bisa divaksin sangat rentan terpapar virus corona. Berikut rekapitulasi sekolah yang telah mencatatkan kasus positif. Sejumlah daerah seperti perubah lingga harus menghentikan pembelajaran tetap muka setelah 151 siswa SMP dinyatakan positif COVID-19. Mereka wajib menjalani isolasi mandiri ataupun terpusat. Para orang tua berharap pemerintah mengevaluasi kembali sistem pembelajaran tetap muka agar tidak membaikkan murid serta tenaga pendidiknya. Tim Liputan, AIMIS melaporkan.